Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka layanan publik di Car Free Day. Acara ini sebagai bagian dari rangkaian pekan peringatan Hari Dharma Karyadika Kemenkum HAM tahun 2018. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membuka layanan publik di Car Free Day depan Gerha BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Acara ini sebagai bagian dari rangkaian pekan peringatan Hari Dharma Karyadika Kemenkum HAM tahun 2018. Menteri Hukum dan HAM Yasonaloli mengatakan, event ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik Kemenkum HAM untuk masyarakat. Sekarang kita terus meningkatkan kemampuan kita mempercepat penggunaan IT dalam setiap pelayanan publik di AHU, di KI, di Migrasi, juga di PAS, dan di unit-unit seorang satu lainnya. Maupun di kantor-kantor wilayah, ini kita dorong terus supaya pelayanan publiknya semakin baik. Layanan publik yang dihadirkan kepada masyarakat diantaranya, layanan pembuatan paspor oleh Direkturat Jenderal Imigrasi, layanan dari Ditjen Kekayaan Intelektual, serta pelayanan pengurusan sejumlah dokumen di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM. Kita sekarang lagi bagaimana caranya kita mendukung startup bisnis ya, startup bisnis, terus kemudian juga menarik investor. Jadi kita salah satunya fokusnya adalah memudahkan, memudahkan orang untuk membuat suatu badan usaha. Badan usaha itu yang sudah jalan selama ini pendirian PT, termasuk pengesahannya, dan tentunya juga untuk badan-badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata, terus kemudian CV, itu juga sekarang pendaftarannya di AHU. Jadi kita memang mengharapkan lebih banyak lagi kita bisa menarik calon-calon bisnismen. Hadirnya layanan publik ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat begitu antusias dan menganggap event ini sangat membantu mereka. Saya mengurus tentang pendaftaran hak cipta online. Cipta tentang software, tulisan tangan siapa itu kembilikan tulisan tangan. Kesempatan ini diharapkan mampu dimanfaatkan masyarakat. Mengingat penyelenggaraannya hanya dibuka satu hari.